Hai! Ah, oren, aku udah minta maaf! Oh, hai mentemen! Kalian takut nggak sama kartun, Kat? Selain berani, mentemen di rumah juga pasti keren! Dan hari ini kami mau bikin kalian terkesan dengan kerajinan simple, tapi super kece! Bonekanya mau diapain? Dia bakal jadi kartun, Kat! Astaga naga! Dan kita mulai dengan motok rambutnya, karena kartun Kat nggak punya rambut begini! Hati-hati pas pake gunting ya, perhatikan jarimu! Sebenarnya ini bukan makeover boneka pertama kami! Main aja ke channel kami buat nonton video lainnya! Sekalian subscribe! Dan kalau kamu udah nonton video-video itu, kamu pasti tau terkadang kita harus melakukan ini juga! Selanjutnya kita butuh pinset! Dengan begini kita bakal bikin kepalanya jadi halus! Hati-hati pas tahap ini ya, dan jangan sampai ngerosak kepala si boneka! Oh-oh, nggak lucu, Susan! Nggak lucu! Eh, maaf, Sammy! Langkah kita selanjutnya adalah menghapus riasan si boneka! Jadi, spons kapas dan beberapa tetes asetan solusinya! Ini dia, kayak gini! Iuuu! Baunya parah! Eh, jangan lupa! Ruangan kalian harus berventilasi baik ya! Hehehe! Dan beberapa sentuhan halus, kayak gini! Dan beginilah hasil tahap ini, men-temen! Ayahnya udah selesai deh! Boneka ini udah serem menurutku! Hehehe! Oh, Sammy, jangan gitu! Sam cuma bercanda, men-temen! Selanjutnya kita bakal bikin potongan yang agak besar di sini untuk membuat... Ah! Mulutnya yang serem! Terus dia bakal makan aku! Ah, jadi itu yang dilakukan Kartun Cat sama mangsanya! Hati-hati ya, dan jangan potong terlalu banyak! Selain itu, jarimu jangan tergores juga atau sebaiknya minta bantuan orang dewasa! Bahkan si pembuatnya Trevor Henderson gak mau jawab pertanyaan soal Kartun Cat! Yang orang tahu, Kartun Cat adalah yang paling berbahaya dari semua monster! Bahkan sesama makhluk seram lainnya ogah ketemu langsung sama dia! Haaah! Sammy, kukira kamu mau ngambil lempung! Cepat, kerajinan kita udah nunggu! Oke, jangan kemana-mana, men-temen! Kami segera kembali! Oke, men-temen! Sekarang kita mau ngubah kepala ini jadi wajah kucing! Lempung adalah bahan yang paling cocok! Jadi ambil sedikit dan ratain ke seluruh dagu boneka kita! Miaw! Jangan lupa haluskan semuanya dengan baik! Hehehe, Sammy, kamu akhirnya suka sama kerajinan kita! Aku nyoba bikin orang senang dan main sama dia! Tapi dia masih marah aja! Ya iyalah, dia pasti kesel pas kamu ngasih dia ke Roger! Men-temen, jangan begitu ya sama peliharaan kalian! Eh, bener sih! Uh, gimana kalau aku ngasih dia camilan kucing? Sementara itu udah beres nih! Mari kita sisihin dulu biar lempungnya mengeras, lalu kita bakal menjahit! Warna kartun Katka hitam, tapi kita gak bakal pake cat! Ada yang bilang nge-cat? Aku siap banget! Enggak, Sammy, tapi makasih pensilnya! Aku mau bikin pola di selembar kain melar! Sekarang kita bisa secara aji pemotongnya! Wush! Dan kalikan dua! Wow, keren! Ah, aku tau kita mau ngapain! Waktunya menjahit! Bener banget, Sammy! Makasih! Men-temen, bikin jahitan yang rata! Dan jangan terlalu deket sama tepi potongan ini ya! Ayo, Syl! Jangan lupa! Kamu harus selalu menjahit kainmu di posisi terbalik! Bener banget! Aku nyisahin ruang di sini biar aku bisa begini! Sammy, apa kepala boneka kita udah siap? Siap, Su! Dia udah siap ke tahap selanjutnya! Cakep! Iya! Lalu kita bisa masukin kepala ini ke kain kita, dan tahap ini selesai! Eee, enggak, Su! Belum! Dia masih gak punya wajah! Maksudku, moncong! Pokoknya, itu deh! Sammy, kamu selalu gak sabar kayak biasa ya! Tunggu bentar dong! Men-temen, hati-hati ya! Di tahap ini jangan sampai kainmu lepas! Kayak gini! Kalian juga bisa pakai sedikit lem biar mulut kartun catmu tetap rata! Tapi gimana dengan gusi besarnya yang biasanya terlihat dari jauh? Potongan kecil lempung merah ini bakal jadi solusinya! Lihat! Hehehe, sekarang dia kayak mau foto-foto! Senyum! Aku cetak dulu ya! Hehehe, tapi untuk senyum yang sempurna, dia juga butuh gigi! Mari mulai tempel satu persatu! Haa? Ya ampiun! Giginya bengkok! Dia gak boleh makan permen! Menurutku giginya bagus! Kamu juga harus jaga kesehatan gigi, Sammy! Hidung kucingnya juga terbuat dari kertas busa dan sepasang mata besar yang menurutku gak serum sama sekali! Soalnya kartun cat terinspirasi dari karakter kartun tahun 1930-an! Dan kucing di kartun harus punya mata yang baik! Sentuhan akhir dan selesai! Psst, temen-temen! Kayaknya Susie lagi istirahat dulu! Lihat! Dia main boneka! Hehehe, kayaknya saru! Ah, Suzy, kamu lupa kartun cat kita belum selesai ya? Enggak kok, aku mau pakai badan Ken ini buat kerajinan kita Menarik, tapi Su, kartun cat harus punya langan super panjang Emang kok, kita bakal bikin dari kawat ini Kita cuma perlu melipatnya jadi dua, kayak gini Lalu putar dengan baik, begini sesuai panjang kawat ini Men-temen, kami udah pernah bikin beberapa kerajinan bertema kartun cat Kalian harus tonton di channel kami Selesai deh, sekarang mari pasang bagian ini di tempatnya di kerajinan kayak gini Dan tambah pembersi pipa, biar lengan karakter kita agak lebih tebal Oh iya, kalian bisa beli pembersi pipa di toko kerajinan Minta aja orang tuamu beliin ya Yap, selain itu hati-hati di tahap ini supaya jarimu gak ketusuk Sekarang kita cuma perlu menghias badannya Dan, whoosh, kamu bisa minta bantuan orang dewasa untuk menjahit ya Menarik, apa kita bakal ngejahit salang tangan putihnya juga? Bakal lebih gampang bikin ini dari lempung Kita buat beberapa potongan kayak gini Tapi hati-hati sama cutter-nya ya Udah waktunya dibikin makin cukup Begitu lempungnya mengering, kita ambil spidol hitam buat bikin beberapa penyesuaian Dengan begini bentuknya lebih nyata dan Ehm, bergaya kartun Ini tangan kanannya Dan yang kiri Dan kepala pastinya Cakup Astaga naga Teman-teman, aku gak nyangka kerajinan kita bakal sekeren ini Kita lihat dari dekat yuk Mari kita lihat Terima kasih telah menonton Hai men-teman, semoga kalian bukan penakut kayak saya Emy Gak lucu, Susan Hai semua Oh, jangan menggerutu, Semmy Hari ini kita mau bikin karakter Trevor Henderson lain dengan pena 3D Ukurannya agak besar Jadi kita pakai foil buat dasarnya ya Hei, Semmy Ceritain tentang karakter kita dong Biar kita bisa bikin semirip mungkin Ehm, boleh? Eh, karakter ini agak panjang Tanpa kaki Tapi tangannya lengket Dan bisa meraih sejauh 3 meter Wah, tangannya panjang banget Dan gigi seramnya yang mirip manusia ada 36 Bikin Bridgeworm mudah berburu mangsa Wah, aku jadi ngerti kenapa kamu takut kayak gitu, Semmy Oh, dan kecepatannya sekitar 25 kilometer per jam loh Oke, kuakui Itu emang serem Wuuu Tapi Bridgeworm cuma fantasi Dan akan kubuktiin bentar lagi Yuk kita mulai Hati-hati pakai pena 3D-nya, teman-teman Soalnya dalamnya panas banget Kalian bakal butuh banyak plastik Jadi perbanyak persediaannya ya Kerangka setengah badannya siap Sekarang kita butuh Mengisi ruang antar garisnya Tambah plastik lagi, Suzy Nah, gitu Meskipun aku gak suka cacing itu Tapi masih pengen kerajinan kita sempurna loh Oh iya Semmy emang perfeksionis Nah, potongan ini mau kita lepas ya Kayak gini Agak mirip keranjang ya, teman-teman Tapi gimana caranya ngerubah jadi Bridgeworm? Simple Kita butuh satu potongan lagi kayak gini Wush Aku suka sulap kerajinan Terus kita rekatin kedua potongan ini Kayak gini Kamu bisa pakai lem tembak atau pena 3D Tapi pakai apapun Kamu harus hati-hati Same bener, teman-teman Kita butuh banyak plastik lagi Penting buat bikin tubuh Bridgeworm ini padat Karena itu saat pakai pena 3D Coba minimalkan celah terbuka ya Fiu Tahap ini agak bikin capek Kalian harus udah terlatih buat ini Teman-teman Sementara sung lanjutin Sempetin buat subscribe channel kami ya Kami segera kembali Oke, teman-teman Ini hasilnya Tubuh karakter kita Hmm Hasil Bukannya mom kritik nih Tapi apa gak bisa lebih rapi lagi? Aha, sekarang kamu tertarik ya Permukaan tubuh cacing bisa dihalusin pakai solder Tapi alat ini bukan mainan, teman-teman Lebih baik minta tolong orang dewasa di tahap ini Kayak gini Kayaknya Su menikmati prosesnya Betul Selain itu tahap persiapan sangat penting dalam kerajinan Tapi sedikit sulap gak masalah Wush Hah? Kok sulapku gak berhasil? Ssss Mantra-nya salah Suzy Oh iya Bibidi Bobbidi Subscribidi Itu lebih bagus Lihat, teman-teman Keren, kan? Terus kita harus bikin Yang lain-lain Kayak wajah Dan lengan buat bridgeworm kita Kamu mau bantuin aku, Sammy? Hmm Jari lengket lawan gigi tajam Aku pilih opsi pertama Oke Iya dimulai Oh Plastiknya habis nih Tunggu bentar ya, teman-teman Hei, bridgeworm ini gak serem sama sekali Sil? Sil? Hah? Oh tidak Mana Sil? Kamu apain? Sil? Beraninya Hah? Sammy ada apa? Hah? Sil? Kamu disini Dan baik-baik aja Aku pergi dulu Iya dong, aku disini Apaan tuh? Potongan kerajinan kita Itu buat kepala cacing Yang kayak tudung itu loh Mendingan kita pake itu juga Biar dia lebih mirip aslinya Ide keren Men-temen Tekan tombol like buat kreator kita Dan yuk kita lanjut Karena Sammy bikin bagian ini Kita harus tambah satu lapisan plastik lagi disini Ini bikin efek seolah-olah sebagian kulit bridgeworm terbuka Biar tampak mukanya yang serem Iuhh, jadi penasaran gimana Trevor Henderson dapet ide tentang karakter ini? Men-temen, kita harus halusin semua detail yang udah dibuat tadi Biar enak, kali ini kita pake sula pengeditan video aja ya Yeay, itu lebih bagus Hah, agak praktis nih Ayo lah, kamu mau kerajinan ini selesai atau enggak? Eh betul, sore aku terlalu asik tadi Coba liat, ini kesini Aha, kayak gini Oh iya Nah, bridgeworm ini gak ngeris sama sekali Wow, bagus Sammy Tapi mungkin harus kita tambah warna cerah Tetap disini, men-temen Hmm, putih, merah, kuning, hitam, kuas, dan air Aku siap, Sammy Em, dimana kamu? Disini, Syl Kayaknya rasa takut menguasaiku lagi Kalau gitu kita gambar wajah ini Biar bisa kamu ketawain Ingat Haa, entahlah Oke, kukasih contoh dulu ya Ini dia Aku kok khawatir sama Sam ya Biasanya dia suka dekorasi, terutama melukis Tapi sekarang dia ngumpet Gak ada yang ngumpet, Susan Kalau kamu kepo, aku kerja nih Beneran Emang kamu sibuk ngapain? Karena kita bikin bridgeworm yang mirip aslinya Maka harus ada jembatan keren sebagai tempat tinggalnya Wah, menarik Men-temen setuju? Kalau gitu jangan sungkan subscribe ya Ngomong-ngomong, Sammy, gimana dengan giginya? Sedang kurus, Syl Nah, dokter gigi Sam mau tunjukin trik sulatnya Jadi, umulah Wah, kerennya Ngomong-ngomong, kita udah beberapa kali bikin kerajinan karakter Trevor Henderson lho Kalian harus nonton di channel kami, men-temen Dan jangan lupa teka tombol like Bagus, tinggal ngecat mata bridgeworm aja Ingat gimana aneh dan seram matanya Dan ku dengar matanya bisa muter-muter gak karuan Jadi bikin pupilnya melihat ke arah berlainan Oke, ahlinya bridgeworm Hati-hati, teman-teman Bikin gambar yang rapi ya Atau minta tolong orang dewasa Bikin kerajinan barang itu seru lho Kalau aku bisa ngabisin sehari penuh Bagus, tinggal satu detail kecil lagi Keren Oke, beres Yuk kita lihat cacing kita sekali lagi Terus kita lihat apa yang dilakuin Sam selama ini Samy, gimana kamu? Aku dan teman-teman udah selesai nih Aku juga udah selesai, Suzy Lihat diorama yang aku buat sendiri Aku juga punya cerita keren Suatu ketika ada sebuah mobil Mobil itu melintas di atas jembatan indah Tidak ada sebuah mobil Tidak ada sebuah mobil Terima kasih telah menonton SampaiSampaiе Terima kasih.